Musik Razia kendaraan dilakukan di tiga lokasi di Jalan Lintas Sumatra yang merupakan perbatasan pintu masuk dan keluar Batu Barah Serdang Berdagai, Batu Barah Simalungung, dan Batu Barah Asahan. Razia kendaraan ini melibatkan puluhan personil polisi, TNI, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batu Barah. Dalam Razia, petugas memeriksa identitas pengendara dan menanyakan tujuan mereka. Para pengendara juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Bupati Batu Barah, Sahir, mengatakan Pemkap Batu Barah bekerjasama dengan Polres Batu Barah melakukan cekpoin di tiga titik yang berpatasan dengan Asahan, Simalungun, dan Sergei. Kapolres Batu Barah, AKBP Ihon Lubis, mengatakan hingga kini belum terlihat pemudik yang melintas di wilayah Batu Barah. Jika ditemukan adanya kendaraan yang akan mudik, maka akan diperintahkan untuk berbalik arah. Bupati Batu Barah dan TNI melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik menjelang lebaran ini. Dan ini memang kami lakukan untuk setiap hari ya. Kemudian kita himbau supaya masyarakat tetap pakai masker. Kemudian juga akan dites pakai termogan untuk daripada pemudik betahan kita lalu sebut. Saya tindakan Pak, bila ditemukan ada pemudik yang melintas Pak? Pemudik yang melintas, untuk tindakan sementara kami kembalikan ke semula asalnya. Dari Batu Barah, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!